Hai setelah Lover, perkenalkan saya Dr. Banu dari Ella Skin Clinic Kali ini saya akan menjelaskan mengapa sih warna kulit kita tidak rata, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya Yang pertama kita harus tahu penyebab warna kulit tidak merata, yang pertama pasti adalah dari paparan sinar matahari Paparan sinar matahari yang terlalu tinggi akan menyebabkan warna kulit yang tidak rata, kemerahan, kemudian belang Yang kedua adalah masalah hormon, biasanya dengan naik turunnya hormon terutama pada wanita Itu dapat menyebabkan warna kulit yang tidak rata, seperti timbulnya melasma, kemudian flek, dan yang lainnya Yang ketiga adalah over exfoliasi, jadi ketika kita terlalu memicu penglupasan kulit yang berlebihan Tentunya bisa menyebabkan warna kulit yang tidak rata Yang keempat adalah penumpukan sel kulit mati yang berlebihan di kulit Apabila kulit kita tidak mengalami exfoliasi sama sekali dan terjadi banyak penumpukan sel kulit mati Itu juga bisa menyebabkan warna kulit yang tidak rata Kemudian yang kelima adalah bertambahnya usia Semakin kita bertambah usia, kadar kolagen semakin turun Itu juga bisa menyebabkan warna kulit yang tidak rata Dan yang keenam adalah adanya bekas luka Bekas luka yang tidak diobati dengan baik akan menimbulkan warna kulit yang tidak rata Selain itu jerawat yang misalnya dipencet, kemudian tidak dirawat dengan baik Itu juga bisa menyebabkan warna kulit yang tidak rata dan menimbulkan hiperpigmentasi kemudian Nah gimana sih caranya supaya warna kulit kita lebih rata, stay over Yang pertama adalah menggunakan sunscreen Penggunaan sunscreen yang tepat dalam jumlah yang cukup dan pengulangan yang tepat akan membantu meratakan warna kulit Dan melindungi dari paparan sinar matahari Kemudian yang kedua adalah minum air yang cukup Minum air yang cukup dapat membantu mengatasi kekeringan pada kulit Ketika kulit lebih lembab, warna kulit lebih mudah rata Kemudian yang ketiga adalah melakukan exfoliasi yang cukup Stay lover dapat melakukan exfoliasi di klinik kecantikan maupun di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang aman untuk kulit Yang keempat, stay lover dapat menggunakan pelembab kulit yang tepat sesuai dengan kebutuhan kulitnya Misalnya ketika untuk kulit berjerawat dapat menggunakan pelembab dengan bahan dasar air Untuk kulit yang kering dapat menggunakan pelembab dengan bahan dasar oil Kemudian yang kelima adalah menggunakan skincare dengan bahan-bahan aktif yang dapat membantu meratakan kulit Yang pertama adalah vitamin C, kemudian ada tranexamid asid, kemudian niacinamide Nah itu stay lover yang dapat dilakukan untuk membantu meratakan warna kulit kita Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!